Intro Berjumpa lagi dengan saya Tani Anggra ini dalam program hebat banget pasti hebat Intro Kanada menjadi salah satu negara yang memperlakukan sanksi tegas kepada Rusia karena telah menyerang Ukraina Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan negaranya akan melarang impor minyak mentah Rusia Mereka juga akan mendukung Ukraina dengan memasok senjata anti-tank dan amunisi yang lebih banyak Dikutip dari Al-Zazera pada selasa 1 Maret 2022, Trudeau menyatakan dukungan negaranya kepada Ukraina Pelarangan impor minyak dinilai dapat merugikan Presiden Rusia Vladimir Putin Ini juga sebagai salah satu hukuman invasi Rusia ke Ukraina Kanada telah mengirim senjata dan dukungan tidak mematikan ke Ukraina dan telah mendukung sejumlah sanksi Senjata itu berupa 100 sistem senjata anti-tank Carl Gustav dan 2.000 roket yang akan dikirim secepatnya Hal ini dikatakan oleh Menteri Pertahanan Kanada Anita Anand Termasuk mendukung penghapusan Rusia dari sistem SWIFT untuk pembayaran bank internasional Seperti diketahui pertemuan delegasi pihak Rusia dan Ukraina di perbatasan Belarusia tidak menemukan titik terang Mereka sepakat untuk melakukan pertemuan serupa beberapa hari mendatang Demikian informasi kita kali ini Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasinpost Dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan Youtube Banjarmasinpost News Video Bye-bye